Ingatkah kita perang badar? Jumlah kaum muslimin 300, sedangkan musuh kurang lebih seribu. Selalu ada perbandingan jumlah yang tidak masuk akal. Namun, pada peperangan itu mereka memenangkan. Apakah dengan pedang? Tidak mereka memenangkan dengan tawhid. Pedang bentuk apa yang dapat melawan seribu orang dari 300 orang? Alhamdulillah. 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 Al-Mutafaridu bilwihdaniyati. Bil'ubudiyati wal-kamal. Waashhadu an la ilaha illallah. Wohdahu la shariqa lahul kebiru al-muta'al. Waashhadu an-muhamad-an. Abduhu wa rasuluhu al-daari ila husnil khisal. Salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Wa ala al-sahbi wa al-al. Wa man sara'ala nahjihi. Waistan'na bi sunnetihi ila yawmil ma'al. Wa ba'd. Ayuhal muslimun. Usikum wa nafsiyah bitaqwa Allah. Faqad faazal muttaqun. Ikhwati barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Lebih dari seribu empat ratus tahun yang lampau. Ketika itu bulan Rajab tahun kelima belas hijriyah. Ada sebuah peristiwa besar. Yang disebut dengan pertempuran Yarmuq. Di mana kaum muslimin yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para tabi'in mereka harus menghadapi pasukan Romawi di Syamsanah. Yang mana jumlah pasukan musuh kala itu tidak kurang dari dua ratus empat puluh ribu. Dan kaum muslimin yaitu para sahabat Nabi Muhammad beserta para tabi'in yang dipimpin oleh Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Jumlah mereka kurang lebih sekitar empat puluh sampai lima puluh ribu. Perbedaan yang sangat jauh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah s.w.t. Karena itu pasukan Romawi bingung. Kenapa dengan jumlah demikian berani melawan jumlah yang sangat banyak dua ratus empat puluh ribu. Padahal pasukan Romawi memiliki pasukan-pasukan yang handal dalam berperang. Perlengkapan mereka sangat lengkap. Baju besi, kuda dan lain sebagainya. Lantas akhirnya mereka mengirim kepada kaum muslimin. Melihat dengan pasukan demikian dari mana kekuatan mereka datang. Apakah dari jumlah? Tentu tidak. Apakah dari latihan mereka? Juga tidak. Dikirimlah satu orang untuk menjadi mata-mata kaum muslimin. Apa yang mereka lakukan? Maka orang itu berada sekitar satu hari, satu malam bersama kaum muslimin. Melihat, mengintai apa yang dilakukan kaum muslimin. Apa kekuatan mereka? Setelah itu dia datang kepada bosnya kembali. Dan mengatakan. Allahu Akbar Jamaah. Apa yang dikatakan mata-mata ini? Dia katakan. Dia mengatakan. Aku telah datang. Aku baru datang dari tatangan seorang kaum. Yang mereka ketika malam. Apa yang mereka lakukan? Mereka salat malam. Mereka memuliakan Allah. Mereka menyembah Allah. Persiapan mereka adalah beribadah kepada Allah. Mereka menghidupkan malam. Dan ini yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Lambung-lambung mereka jauh dari kasur ketika malam hari. Mereka menghidupkan malam. Mereka salat malam. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka berpuasa ketika siang hari. Beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Mereka bagaikan pendeta kita ketika malam hari. Yaitu beribadah. Dan bagaikan jawara-jawara kita ketika siang hari. Kemudian dia mengatakan. Kalau seandainya pemimpin mereka, raja mereka mencuri. Maka mereka akan memotong tangannya. Dan sekalipun. Jikalau dia berzina. Maka mereka akan merajamnya. Walaupun itu pemimpin mereka. Li'itharihimul haqqa ala ahwa'ihim. Karena mereka mementingkan kebenaran. Dibandingkan hawa nafsu mereka. Kemudian apa kata bos Romawi ini? Dia mengatakan. Kalau sekiranya. Yang engkau katakan itu benar. Labadnul ardi khairun min zahriha. Liman arada kita lahum. Kalau benar yang engkau katakan. Maka sungguh. Perut bumi lebih baik daripada punggungnya. Bagi orang-orang yang ingin memerangi mereka. Artinya apa? Lebih baik kita mati daripada berperang dengan mereka. Allahu Akbar jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terbukti. Dengan pasukan yang 50 ribu itu. Yang datang dari berbagai penjuru negeri Islam. Memperjuangkan agama Islam. Mereka dapat menaklukkan pasukan Romawi. Yang jumlahnya 240 lebih. Tidak kurang dari itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat. Umat Islam sebenarnya jamaah. Adalah umat yang hanya kenal padang pasir. Dahulunya mereka umat yang lemah. Tidak memiliki kekuasaan. Tidak memiliki harta. Namun. Mereka dapat menggetarkan dunia. Menguasai kutub-kutub di dunia. Menaklukkan Romawi dan Persia. Dengan apa? Apakah dengan pedang? Apakah dengan harta yang banyak? Tidak. Mereka melakukan itu semua dengan tauhid. Dengan kepercayaan mereka. Keyakinan mereka. Keimanan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatkah kita perang badar. Jumlah kaum muslimin 300. Sedangkan musuh kurang lebih seribu. Selalu ada perbandingan jumlah yang tidak masuk akal. Namun. Pada peperangan itu mereka memenangkan. Apakah dengan pedang? Tidak mereka memenangkan dengan tauhid. Pedang bentuk apa yang dapat melawan seribu orang? Dari 300 orang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah umat Islam dahulu. Dan ingat jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di tahun 93 Hijriah. Umat Islam atau agama Islam ini sudah sampai Spanyol. Sudah banyak menguasai permukaan bumi. Namun. Apa yang kita lihat sekarang? Bagaimana keadaannya sekarang? Apa yang kita lihat? Apakah banyak masjid di Spanyol? Atau tidak? Padahal di Spanyol sana. Lahir banyak ulama. Ada Ibnu Hazam Al-Andalusi. Imam Al-Kurtubi Abu Hayyan. Di mana tempat-tempat mereka menutup ilmu di sana? Sudah tidak ada. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadkala umat Islam sudah tidak bangga dengan keislamannya. Tadkala umat Islam sudah mengekor kepada musuh-musuh Allah. Maka Allah akan cabut kemuliaan dari mereka wal'iyatubillah. Tidak ada jaminan. Agama Islam ini akan terus hingga kiamat akan berada di negara kita Indonesia. Tidak ada jaminan. Istiqlal yang sekarang diadakan untuk melaksanakan salat. Apakah beberapa tahun lagi akan seperti itu atau tidak? Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembalilah kepada agama Allah. Muliakanlah, merasa mulialah dengan agama Islam ini. Karena aib atas kita. Dan ini pun kepada khatib pribadi. Terkadang kita selalu hitung-hitungan untuk perkara agama Islam. Untuk memajukan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mau mengeluarkan untuk dunia ini banyak sekali harta. Namun untuk perkara akhirat, perkara agama. Kita hitung-hitungan jauh sekali dari yang kita harapkan. Kita lebih suka dengan bahasa-bahasa asing daripada bahasa Arab. Kita lebih suka perayaan-perayaan orang kafir. Daripada hari raya kita sendiri. Kita lebih tahu tokoh-tokoh kafir. Daripada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita ingin dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita saja tidak merasa mulia dengan agama Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bada'al islamu ghariba. Wasaya'udu ghariban kama badak. Agama Islam ini datang dengan keterasingan. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kemudian masuk beberapa para sahabatnya. Wasaya'udu ghariban kama badak. Dan akan kembali asing. Sebagaimana dulu permulaan agama Islam asing. Dan sudah kita lihat bersama jamaah. Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di zaman kita. Kalau ada seseorang. Yang melaksanakan salat lima waktu secara berjamaah. Berpuasa sunnah ataupun wajib di siang hari. Bersedekah. Melakukan salat malam. Dan amalan-amalan sunnah lainnya berjenggot celana di atas mata kaki. Sekarang sudah terlihat asing. Banyak yang takjub dengan orang seperti itu. Kok ada orang seperti ini. Padahal jamaah. Bukankah itu pribadi seorang muslim seharusnya. Bukankah harusnya itu biasa. Di negara kita. Yang penuh dengan orang yang beragama Islam. Tapi kenapa mereka diasingkan. Justru orang-orang yang berpakaian minim membuka aurat bermaksiat secara terang-terangan dianggap biasa di negara kita. Bagaimana kita tidak bangga dengan keislaman. Makanya Umar bin Al-Khattabi radiyallahu anhu berkata. Kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena agama Islam. Kalau kita mencari kemuliaan selain dari agama Islam. Maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakan kita. Barak Allah liwalaikum في القرآن والسنة. Wanafakani waiyaikum bimafihi minal ayat wal hikmah. Aقولu qawlihada wa astagfirullah liwalaikum. Walisairil muslimin wal muslimat min kul ذanbin. Faastagfiruuhu. Innahu huwa al-ghofurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Agama Islam datang ke permukaan bumi ini bukan untuk menimbulkan kekacauan kerusakan. Bukan untuk menciptakan kebencian, kekerasan, menghancurkan bumi ini. Tidak. Agama Islam datang membawa kasih sayang. Membawa rahmat bagi seluruh alam. Mendatangkan maslahat. Mendatangkan tata cara atau aturan-aturan yang sudah diatur agama Islam sedemikian rupah. Dan juga Rasul SAW diutus. Sebagaimana firman Allah SWT. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad. Kecuali untuk memberi rahmat bagi seluruh alam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Berangkat dari sini. Maka tentunya. Kita hidup di atas muka bumi ini sudah banyak. Aturan yang dijelaskan oleh agama Islam. Sehingga anehnya. Ada orang yang mengatakan. Islam adalah agama yang tidak toleransi. Isinya teroris. Isinya radikal kekerasan. Bunuh-bunuhan dan lain sebagainya. Justru sebaliknya jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Di agama Islam. Agama kita sendiri. Kepada binatang saja. Yang bukan jenis kita. Yang sebenarnya kalau kita ingin apa-apakan binatang tersebut. Dia tidak memiliki jalur hukum. Tidak bisa menuntut kita di dunia ini. Ingin kita bunuh seperti apapun. Terserah bebas. Namun agama Islam. Telah mengatur itu semua. Rasulullah SAW bersabda. Inna allaha katabal ihsana ala kulli syaih. Sesungguhnya Allah SWT telah menyuruh kalian. Menetapkan kalian untuk berbuat baik kepada siapapun dan apapun itu. Apabila kalian ingin membunuh. Maka bunuh dengan cara yang baik. Apabila kalian ingin menyembelih hewan. Maka sembelihlah dengan cara yang bijak dan baik. Hendaklah sebelum menyembelih. Tajamkan pisau kalian. Dan berikanlah kenyamanan kepada hewan yang kalian sembelih. Allahu Akbar. Dan juga ketika menyembelih kita tidak boleh memperlihatkan kepada hewan lain. Ini kepada binatang jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Yang mereka sendiri mengatakan kepada kita. Mereka tidak becus untuk mengurus, untuk menyembelih hewan. Ada yang menggunakan besi panas ditusuk dari belakangnya. Ada dengan membunuh binatang dengan cara yang sangat sadis. Begitukah yang kalian katakan toleransi? Begitukah agama kalian mengajarkan kalian? Bahkan kepada makhluk yang tidak terlihat saja. Ada adabnya di dalam agama Islam. Kita tidak melihat makhluk tersebut sebenarnya. Namun ada adabnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Yaitu adab kepada jin. Janganlah kalian beristinja. Membersihkan kotoran kalian. Dengan apa? Dengan kotoran atau dengan tulang. Fa'innahu zadu ikhwanukum minal jin. Karena itu adalah makanan-makanan saudara kalian dari bangsa jin. Kita tidak boleh membuang air panas sembarangan. Kita tidak boleh buang air kecil di lubang-lubang yang kecil. Ada Islam sudah mengajarkan apa lagi? Kepada sesama manusia yang memiliki akal hati pikiran yang bersih. Tentu ada adab dan akhlak kepada mereka. Namun yang perlu digarisbawahi. Yang mana permasalahan ini selalu keluar di tahun-tahun. Terlebih di akhir tahun. Untuk perkara ibadah. Perkara keyakinan kita berlepas diri. Kita tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Dalam perkara mu'amalah kita toleransi. Mereka sakit, kita jenguk, kita bantu. Mereka kena musibah, kita tolong. Dan lain sebagainya. Dalam perkara mu'amalah kita boleh berjual beli dengan mereka. Namun dalam perkara ibadah, perkara keyakinan, maka mohon maaf disini kita harus berlepas diri. Dan sebenarnya kalau kita pegang prinsipnya dengan benar dan prinsipnya simple. Dalam surat Al-Kafirun ayat yang ke-6. Kita tidak perlu ikut merayakan bersama mereka. Kita tidak perlu memakai atribut-atribut yang mereka kenakan. Dan kita pun tidak harus mengucapkan selamat kepada mereka. Bahkan mereka saja tidak membutuhkan itu kepada kita. Kenapa kita harus ribut? Sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak cukupkah hari raya kita? Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi. Banggalah menjadi seorang muslim. Karena kalau kita tidak bangga, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakan kita. Di hari Jumat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memperbanyak salawat. Heithu qal inna allaha wa malaykatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladzina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alimuhammad. Kama sallayta ala ibrahim wa ala alibrahim. Wabarik ala muhammadin wa ala alimuhammad. Kama barakta ala ibrahim wa ala ala alibrahim. Fi al-alamin innaka hamidun majid. Allahumma gfir lil-muslimin wal-muslimat. Wal-mu'minina wal-mu'minat. Al-ahyai minhum wal-amwat. Innaka sami'un. Qariibun. Mujibu al-da'awat. Ya qadiyah al-hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tukaa wal-afafaa wal-ghina. Allahumma jahalna min al-mukhlissin wal-mukhlassin wal-mustakhlissin. Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabla. Rabbana onfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabawna sighara. Allahumma jahalna min al-muhihidin. Rabbana atina fi الدنيا hasanah wa fi al-akhirati hasanah. Waqina azab an-nar هذا wa sallillahumma ala nabiyina muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wan an-ilhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimi s-salah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Terima kasih. Terima kasih.